password service channel ilmu pengetahuan dan tutorial berbasis teknologi kali ini menyajikan bunga api ditabung televisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin para sahabat sekalian berjumpa lagi di Maswar Service Channel yang masih senantiasa memberikan kita kesehatan dan mempanjang sehingga bisa bertemu lagi di Maswar Service Channel ini akan memberikan atau berbagi mengenai bunga api ditabung televisi jadi ada kalanya di pesawat televisi terutama televisi tabung itu ada bunga api semburan bunga api atau pecekan bunga api di tabungnya bagaimana cara mengatasinya dan mengapa itu bisa terjadi simak di video yang pertama saya sampaikan saat ini selamat menikmati selamat menyimak semoga bermanfaat selamat menikmati oke Mas Bro kita mulai jadi saya berbagi pengalaman ini menulai servis televisi yang biasanya itu TV atau TV yang jarang dinyalakan atau lama tidak di setel istilahnya kemudian dinyalakan itu ada suara gesis di dalam lebih banyak user atau pemilik TV yang dulu itu memanggil saya umur service dengan TV nya yaitu ada suara di dalam kalau di intip ada apinya itu rata-rata keluhannya seperti itu sebagai gambaran kurang lebihnya seperti pada layar jadi ada suara bergesis di dalamnya dan itu jika dibuka itu akan tampak ya api biru itu biasanya dari kop flake bag itu ada lidah api atas semburan bunga api ke arah samping biasanya ada kertas atau karet itu adalah divaksi kadang atau mungkin juga crossing coin yang melingkar itu kalau isolasinya lembab itu juga akan ada lompatan api ke arah itu akan juga menyebar di seluruh sisi-sisi kop flake bag atau ditabung beberapa kali saya sampaikan bahwa kerusakan yang sama atau gejala yang sama penanganannya bisa berbeda demikian juga dengan adanya bunga api ditabung televisi ini juga begitu jadi kita buka dan kita cek jadi pastinya itu bagaimana hati-hati dan awas terutama untuk sahabat sekalian yang belum pernah membuka pesawat televisi karena ditabung itu ada sisa tegangan tinggi yang harus dibuang dulu jadi ada tegangan ekstra tinggi dan meskipun sudah dimatikan tv nya itu masih ada sisa-sisa tegangan nah itu kalau mengenal kita masih cukup mengagetkan jadi sisa tegangan harus dibuang dulu tapi untuk di video ini tidak saya bahas bagaimana cara membuang tegangan ya jadi mungkin di video lain setelah dipastikan bahwa sudah tidak ada sisa tegangan maka tabung terutama di sekeleng sekeleng flat bag itu dibersihkan dulu debu-debunya dengan kuas kemudian dilap ya dilap dan lebih bagus lagi dibersihkan dengan thinner A spesial setelah bersih itu bisa dipasang kembali cop fly bag saat memasang pastikan tabung yang dibersihkan tadi sudah keadaan kering ya jadi jangan langsung biar kering dulu baru dipasang cop fly bag dan dipastikan cop fly bag masih lentur jadi karetnya itu masih lentur sehingga saat ditekan itu bisa langsung menempel pada tabungnya dan tidak ada celah untuk rongga udara jika cop fly bag nya sudah tidak lentur lagi sudah kaku atau mungkin ada sudah ada sobek di sisi sisi di pinggirnya itu harus diganti cop nya jadi bisa disambung tapi kan disambung itu sangat berbahaya kalau kurang bagus untuk isolasi nya itu bisa bocor dan lebih parah tapi bisa juga diganti cop nya saja dengan seperti gambar itu ada logam nya dilepas dulu dan ditarik karet nya dan karet yang barunya dipasang seperti semula itu lebih aman daripada disambung dari sekian banyak televisi yang saya kerjakan dengan gejala bergesis dan ada bunga api di tabung televisi itu sebagian besar berhasil tapi bila tetap tidak bisa hilang api burunya itu tetap keluar itu ada kemungkinan B plus nya terlalu tinggi itu bisa di adjust atau di setting tegangan B plus yang ada trim pot nya itu untuk di perkecil sehingga tegangan B plus nya menjadi normal dan tegangan yang ekstra yang keluar dari playback pun tidak sampai menjalar kemana-mana karena kalau itu dikarenakan B plus yang terlalu tinggi setelah diganti kop pun tetap akan muncul percikan bunga api di tabung televisi tersebut itulah seperti saya katakan gejala yang sama penanganan bisa berbeda tidak bisa juga hal tersebut dikarenakan daya serap tabungnya untuk penyerap pegangan ekstra tinggi itu sudah berkurang kalau sudah seperti itu solusinya adalah diganti CRT ini menurut pengalaman saya bila ada para senior yang kurang berkenan harap diperikritikan diterima dengan senang hati demikian tadi video mengenai bunga api di tabung televisi semoga bermanfaat dan selamat menikmati tahu bulat yang sudah dibeli terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh